PSSI mendapatkan suntikan dana sebesar 250 miliar rupiah dari belasan sponsor untuk semua kegiatan Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan saat acara PSSI Partner Summit sekaligus signning ceremony dengan para sponsor yang digelar pada Rabu 27 September 2023 di Jakarta. Acara tersebut merupakan bentuk kerjasama yang dijalin PSSI dalam rangka menggaet sponsor untuk mendanai kebutuhan tim nasional. PSSI berhasil mengumpulkan belasan sponsor dari perusahaan tambang, perusahaan telekomunikasi, hingga rumah sakit, dan yang lainnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa selama satu tahun semua kegiatan Timnas Indonesia bakal didanai melalui uang sponsor ini. Menurut Erick Thohir jumlah dana dari mitra PSSI saat ini sekitar 250 miliar rupiah. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan dana dari pemerintah. Harus ada kombinasi juga dari swasta. Total dana atau sponsor yang kita buatkan acara seremoni malam ini sekitar 250 miliar rupiah. Sebenarnya kerjasama dengan sponsor dan PSSI sudah beberapa waktu lalu, tapi baru malam ini kita buatkan acara seremoni, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa dana yang didapatkan PSSI ini akan didistribusikan secara merata, tentu saja yang utama untuk meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Sebab PSSI tak ingin hanya bergantung dan terus-menerus meminta kepada pemerintah. Seperti AFF U19 lalu dananya kita ambil dari sini, swasta, mitra, tak mungkin dari pemerintah terus, harus ada subsidi silang. Komitmen sponsor setahun, makanya kita buatkan acara ini untuk exposure. Semoga dana mitra ini berkesinambungan, tutur Erick Thohir.